Selamat datang di IC Photo Class, saya Hermano Caksono, kita hari ini akan belajar tentang materi kedua, kelas video. Judulnya adalah pengenalan alat-alat fotografi. Foto-grafi, foto dan grafi, foto cahaya, grafi, grafis, gambar. Fotografi adalah menggambar dengan cahaya. Kalau kita menggambar, kalau pelukis menggambar dengan tinta, kalau fotografer menggambar dengan cahaya. Cahaya itu tintanya. Bagaimana hal ini terjadi? Bermula dari eksperimen-eksperimen. Ini ada objek, ini ada kotak nih. Dibolongin, kotaknya ini dalamnya itu gelap banget. Gelap, betul. Kedap cahaya, terus dibolongin, kasih titik aja satu. Objek di sini, misalnya ini objeknya, dia akan masuk ke sini, cahaya di sini akan merekam ini semua masuknya. Dan lain-lain, objek ini akan terekam di sisi belakang di sini. Seperti itu. Tapi bentuknya kebalik. Jadi ini kalau bentuknya begini, kalau di dalam sini bentuknya begini. Bisa dicoba. Fotografi itu bekerja pada banyak eksakta sih, fisika dan kimia. Kalau tadi tentang fisika, hukum fisika, bagaimana cahaya akan masuk ke ruangan kedap cahaya dan akan membuat pembiasan objek di depannya. Dan itu berkembang. Ada objek di depan sini. Kan ada objek yang terekam ya. Bagaimana caranya merekam si objek itu? Awalnya dulu, si objek itu dilukis. Jadi pelukis zaman dulu, kayak begini, di situ ada orang. Dia ditutup di dalam ruangan yang kedap cahaya. Terus dia melihat tuh, orang ada di sebelah sana. Dilihat, dikasih prisma gitu. Prismanya mantul ke kertasnya. Jadi dia cuma nge-tracing aja. Seperti itu. Si prisma, bentuknya gini ya, terbalik gitu, cermin kebalik, yang mantul di sini. Terus dia melukis, men-tracing aja. Apa yang dia lihat di depan sana men-tracing. Berdasarkan itu, akhirnya, timbulah namanya, ini. Kertas, kertas, perekam cahaya. Ini kotaknya. Kotak ini isinya seratus. Terus, jadi kertas ini biasa dimasukin untuk, kalau foto-foto lubang jarum, ya, kayak gitu-gitu. Dimasukin, terus ada cahaya dari depannya. Nanti cahaya yang di depan itu akan membias ke sini. Habis itu, ini konsep fisika. Pembiasan di sini. Lanjut dengan konsep kimia. Setelah ada pembiasan di sini, harus diproses nih. Masuk ke namanya developer. Masuk ke namanya fixer. Developer artinya si cahaya tadi. Yang jadi di sini itu cuma, apa ya, invertnya lah, gitu. Lembar yang kayak klise itu invertnya di sini, gitu. Hitam, hitam aja di sini, hitam. Dan nanti dibalikan lagi. Makanya namanya negatif. Karena cuma blok-blok aja, gitu. Hitam yang kebanyakan di sini. Di developer, untuk dirubah menjadi sesuatu yang tadinya si tepatnya positif. Di balik invertnya. Basic dasarnya ya kayak gitu. Kemudian setelah penemuan kertas ini, orang mau motet itu lebih cepat. Karena kalau begini kan kita belum tahu juga tuh cahaya yang masuk berapa, kecepatan cahayanya berapa, ukuran lubangnya sebesar apa, nggak tahu kan. Yang penting ada cahaya masuk aja. Cahaya masuk, terus di-capture, direkam sama kertas ini, udah. Seperti itu. Dan, foto pertama kalian diciptakan itu dulu, ngerekam cahaya itu sebanyak 8 jam. Bayangin untuk menciptakan satu foto yang belum tentu juga jadi, itu butuh waktu 8 jam. 8 jam, taruh begini, ibaratnya, tunggu, ngebuka sampai dia terekam di sini, kertas ini, tunggu. 8 jam, baru selesai. Dan itu setelah banyak eksperimen ya. Setelah banyak eksperimen, banyak eksperimen, akhirnya orang menemukan si kotak cahaya tadi. Itu bentuknya kayak gini nih, sekarang. Ditemukan, ya kamera bentuknya. Nah, ini kan, kedap cahaya ya, kedap cahaya. Kalau ditutup, warnanya ini hitam semua, kalau ditutup, ya gelap. Tapi ada lensa di sini, satu. Dimana tempat cahaya masuk. Udah pake lensa, kalau dulu kan nggak pake lensa, cuma hanya bolongan kecil aja. Lubang jarum. Kenapa pake lensa? Supaya lebih bagus lah gambarnya, lebih presisi gitu. Gambarnya nggak blur gitu. Jadi pake beginian. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, si kamera-kamera tadi udah berkembang. Yang tadinya kotak, terus pake begini. Lama-lama dari kotak pake klise. Ada film namanya. Yang tadinya kertas, sekarang bentuknya film. Ini film ini. Kalau ini film positif, dimasukkan ke dalam. Terus di rolling, digulung. Setiap motret, cekret, gulung, motret, cekret, gulung. Setelah ini habis, di roll lagi, dikembalikan lagi, diproses. Diproses jadinya seperti ini. Yang nanti, habis dari sini, dicetak. Nyetaknya bagaimana? Begini. Ini ada kertas. Kertas kimianya. Ini begini. Ditembakin cahaya tuh dari atas. Terus dari sini, nyeplak ke sini. Citrak ke sini. Jadi, prosesnya dua kali sih memang. Proses pertama kali adalah membuat cetakannya. Ini. Proses yang kedua adalah cetakan tadi ditembakkan ke sini. Itu proses hukum fisika dan kimianya. Seperti gitu. Jadi, dah kayak gini. Ini format 35mm. Ini format 120mm. Yang besar. Artinya apa? Semakin besar filmnya, begini. Semakin banyak informasi yang didapat. Dan bisa di... Kalau di jaman digital sekarang namanya megapiksel. Megapikselnya kecil atau megapikselnya gede. Sensornya kecil atau sensornya gede. Semakin gede megapikselnya, Semakin bisa dibikin foto yang gede. Informasi yang didapat semakin banyak gitu. Warnanya. Dan lain-lainnya lah. Seperti itu. Kayak gini ya. Setelah dari sini, Ada kamera yang carinya cuma point on shoot. Kayak begini nih. Kita motret. Udah fokus aja. Otomatik fokus. Motret, motret, motret. Timbul lah. Segitiga exposure. Ada ISO. Ada aperture. Dan ada speed. Analoginya gimana sih gitu. Coba kita buka pintu lama-lama. Cahaya yang masuk semakin banyak kan. Tapi kalau kita buka pintu cepat-cepat, Semakin cepat cahaya yang masuk semakin sedikit. Itu speed. Ini speednya 1 per 60 detik. Kayak gini. 1 per 250 detik. Dicepetin ke 1000. 1 per 1000 detik. Lebih cepat kan. 1 per 8 detik. Ada juga yang di bawah 1 detik. Tentunya gini. Dia kebuka aja. Ini pakai bulb. Kalau kita lepas baru dia membuka. Membuka pintu yang lama supaya cahaya masuk. Kemudian ditutup. Membuka pintu yang lama. Cahayanya masuk. Kemudian ditutup. Speed adalah kecepatan kamera. Membuka pintunya supaya cahaya masuk. Masuk dong. Masuk dong. Itu untuk menentukan. Tadi. Gelap terangnya suatu gambar. Tereksposnya suatu gambar. Terbakarnya bukan. Terbakarnya ini. Terbakarnya film ini. Terekspos namanya. Terbakar. Kalau terbakarnya bagus. Nanti waktu dicuci hasilnya bagus. Kalau terbakarnya jelek. Ya waktu dicuci hasilnya jelek. Kayak gitu aja simpelnya. Kemudian ada diafragma. Diafragma itu. Kalau tadi pintu. Kita bicara tentang pintu. Speed adalah. Kecepat lambatnya pintu terbuka. Diafragma adalah. Besar kecilnya pintu. Pintunya mau besar. Atau pintunya mau kecil. Besar. Kecilnya pintu. Pintu besar. Pintu kecil. Semakin besar pintunya. Berarti cahayanya. Makin banyak masuk. Gambar. Akan semakin terang. Semakin kecil pintunya. Gambar. Akan. Semakin gelap. Karena cahaya yang masuk. Semakin kecil. Ini ada beberapa lensa. Kita bisa tahu diafragma. Dari ukuran lensanya disini. Ini. Bukaannya. Orang bilangnya bukaan ya. Diafragma itu ya. Ada yang. 1,8. Ada yang 1,9. Ada yang. 4,6. Dan seterus-terusnya. Kita bisa. Setup itu. Ini kayak gini. Ini lensa. Zoom ya. Disini. 3,9. Kayak gitu-gitulah. Jadi. Pada prinsipnya. Diafragmanya semakin besar. Artinya. Cahaya yang masuk. Semakin banyak. Speednya semakin besar. Kan speed kan. Semakin cepat. Cahaya yang masuk. Semakin sedikit. Berikutnya adalah. ISO. ISO itu kalau dulu. Intensitas. Kepekaan film. ISO 100. 200. ISO 50. 400. 800. Semakin tinggi ISO-nya. Maka. Semakin peka cahaya. Film akan semakin peka cahaya. Kalau ISO-nya semakin kecil. Ya dia. Semakin tidak peka cahaya. Jadi. Tergantung memotret apa. Objek apa yang kita pengenin. Kita memotret apa ya. Kita memotret apa ya. Baru kita. Bisa mengadjust itu. ISO-nya berapa. Speednya berapa. Diafragmanya berapa. Simpelnya. Cuma. Gitu aja. Kalau ISO-nya tinggi. Foto akan semakin terang. Speednya tinggi. Foto akan semakin gelap. Diafragmanya tinggi. Maksudnya. Ruangannya semakin gede. Berarti foto semakin. Terang. Itu yang membuat. Foto. Terekspos bagus atau enggak. Cuma di situ. Ini foto ini terang. Foto ini gelap. Speed. ISO dan diafragma. Kemudian kesananya kita punya. Lensa ya. Lensa fix. Lensa tele. Ini kamera. Medium format. Kemudian ada kamera. Instac yang langsung jadi. Ada kamera. Ada juga flash. Flash ini supaya. Nambahin terang. Kalau udah. Tuh tempatnya gelap. Susah di. Cahayanya kurang. Kita butuh. Flash. Dan ada juga beberapa. Teknik-teknik flash mah ada. Tapi untuk saat ini tuh. Kamera udah canggih-canggih. Udah punya mode semode sendiri. Jadi kita enggak. Enggak sibuk lagi. Mau ngatur manual. Speed berapa. ISO berapa. Diafragma berapa. Terang tuh tinggal jepret. Udah jadi. Karena semuanya sudah. Digital. Digital itu. Gambar yang direkam. Tidak. Tidak. Masuk ke. Film. Kelisar. Tapi ke. Prosesor. Diproses. Dan kemudian disimpan ke memori. Jadi kalau mau beli kamera. Lihat prosesornya apa nih. Itu sama dengan kayak gini. Filmnya apa ya. Medium atau. Atau 35mm. Atau large format. Yang lebih gede lagi. Karena orang sekarang tuh. Beli kamera karena fitur. Oh ini touch screen. Touch screen tuh. Tidak ada hubungan sama. Ini. Sama besar kecilnya. Informasi yang didapat. Sama. Prosesor. Atau. Film. Tapi ya. Nama juga. Dagang ya. Alat fotografi. Mostly. Yang digunakan sekarang. Adalah kamera. Alat perekam cahaya. Yang sekarang tuh kamera. Dan yang tadinya. Satu foto. Butuh waktu 8 jam. Untuk. Membuat. Ininya doang. Kelisenya doang. Sekarang cuma berapa detik. Cek. Udah jadi. Cek. Udah jadi. Cek. 1 per 2.000 detik ada kan. 1 per. 3.000 detik kalau di kamera. Langsung jadi. Cek. Tuk. Secepat itu. Jadi udah gak. Susah lagi. Orang-orang buat motret. Ini semua analog. Analog. Jadi. Enaknya sih kalau mau belajar. Mulai dari kamera analog. Karena dengan demikian. Kita bisa menghargai setiap jepretan. Setiap jepretan itu kita tahu banget. Ini speednya berapa. ISO-nya berapa. Bukaannya berapa. Nanti hasilnya gimana. Kalau digital kan tinggal. Cekret. Iya. Cekret liat. Cepret liat. Kalau analog kita lebih terbatas ya. Dibatasi 36 shot ya. 36 shot. Ada yang 24 shot. Macem-macem. Kalau medium lebih susah lagi. Ada yang 10. Cuman 10 shot. Ada yang 16 shot. Gak seperti kamera digital. Untuk itulah makanya sebabnya juga. Aku gak kasih sampel. Kamera digital. Karena basicnya ya sama aja sih. Digital itu hanya mengubah penyimpanan aja. Yang tadinya disimpan di klise. Kita harus proses secara kimia. Baru jadi gambarnya. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang digital. Cepat. Tapi permasalahan ini adalah. Sebanyak foto digital yang kita ambil itu. Sebanyak itu juga gak kita mencetaknya. Apakah fotonya dicetak. Atau hanya motret aja. Terus dikirim ke sosmed. Atau gimana. Atau gak dicetak. Jadi semua aku bukukan. Kayak gini. Aku bukukan aja. Kemana. Kemana. Pergi kemana. Bawa kamera. Motret. Kayak gini juga ada. Macem-macem. Atau gini. Rasanya apa ya. Nama juga fotografi kan. Fotografi itu. Signifikan objek. On surface. Objek. Dalam permukaan. Di atas permukaan. On surface. Kayak gini. Jadi kalau di dalam. Di dalam HP. Namanya. File. Bukan foto. Kalau ini foto dong. Jelas foto. Orang dicetak. Gitu kan. Ini cetaknya aku. Kalau aku suka membukukan. Banyak sih beginian. Tapi foto analog ya. Ini foto analog yang aku bukukan. Ada juga foto digital yang aku. Cetak dan aku bukukan. Aku nikmati ada. Tapi bentuknya lebih ke buku-buku besar gitu. Kalau foto-foto kecilnya sih ada sih beberapa. Disini nanti kita. Ketahap kelas berikutnya. Aku akan bahas. Bagaimana cetakan itu. Begitu sejak kelas kita pada hari ini. Tentang fotografi. Alat-alat fotografi. Dan ini masih banyak lagi sih. Ada cahaya. Ada cahayanya. Ada reflektor. Apa nanti kita bahas. Atau juga. Sudah pernah dibahas di kelas ini. Di materi-materi satu menit. IC fotoklastik satu menit itu. Ada juga disitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Di IC fotoklast. Materi video.